Perempuan yang viral melabrak Roky Gerung usai memenuhi panggilan Baris Krim Polri terkait kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo merupakan caleg PDI Perjuangan di Cianjur, Jawa Barat. Video aksi perempuan yang melabrak Roky Gerung usai menjalani pemeriksaan di Baris Krim Polri ini viral di media sosial. Saat itu, perempuan berkaus putih sempat mendorong dan memarahi Roky karena ucapannya dinilai berpotensi memecah belah warga. Wanita yang viral di media sosial merupakan warga Kabupaten Cianjur yang juga maju sebagai bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur membenarkan perempuan itu bernama Noviana yang merupakan bakal caleg PDI Perjuangan untuk Daerah Pemilihan atau Dapil 3 Cianjur. Terkait aksi kader PDI Perjuangan yang melabrak Roky Gerung di Baris Krim Polri lebih lengkap kita sudah terhubung dengan ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono. Pak Ono, selamat sore apa kabar Pak? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya konfirmasi dulu, betul perempuan itu merupakan kader dan caleg PDI Perjuangan? Ya, sudah saya cek karena viral kan. Saya cek, saya lihat lagi daftar calon sementara dan memang benar namanya Noviana Kurniati ya. Dapil 3 DPRD Kabupaten Cianjur. Oke. Betul Mas. Oke, aksinya ini inisiatif pribadi atau ada arahan juga dari partai begitu? Selama ini kita tidak pernah memberikan instruksri, memberikan arahan, memberikan apapun terkait dengan kasusnya Roky Gerung. Yang terakhir, kita melakukan upaya bagaimana kader PDI Perjuangan untuk calling down, untuk tidak bereaksi terhadap sikap Roky Gerung yang diduga mengkina Presiden Jokowi. Lalu kita juga misalnya ada viral terkait dengan pembakaran bendera, karena ada dianggap kader PD Perjuangan melaporkan Roky Gerung, kita pun menyikapi dengan tenang, dengan santai, dan kita anggap sebagai dinamika di masyarakatnya. Jadi intinya ini adalah inisiatif pribadi dari beliau dan itu sudah terkonfirmasi, sudah ada klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan? Ya kalau ini instruksi partai, kami mempunyai hampir 1.400 cedat. Kita mempunyai 180.000 struktur partai di Jawa Barat. Nah sehingga kasus Novi ini kan mungkin sampling saja bagian dari kelompok masyarakat yang gunda dan marah terkait dengan perlakuan Roky Gerung terhadap Presiden. Oke, kalau untuk terhadap Novi ini, apakah sebelumnya sudah ada pemanggilan dan sudahkah jatuh sanksi dari DPD sendiri atau mungkin dari DPC? Apa yang dikasih sanksi kepada dia? Apa yang salah? Jadi belum ada pemanggilan atau klarifikasi tertentu kepada yang bersangkutan? Ini kan tidak ada kaitannya dengan partai, ya kan? Dia bertindak secara pribadi dan hal terkait dengan melabrak Roky Gerung, ya kita belum menemukan titik salahnya di mana. Karena pada saat bicara rakyat marah, rakyat gunda terkait dengan Roky Gerung yang menghina Presiden Jokowi, itu kan banyak aktualisasi dari rakyat itu kan berbeda-beda. Ada yang aksi gunjuk rasa, ada yang melaporkan ke aparat penegak hukum, dan mungkin hanya ada yang bisa berdoa, gitu kan? Jadi ya menurut saya terkait dengan aksi labrak itu, itu adalah tindakan pribadi. Dan kelompok yang mungkin ya merasa gunda terkait dengan sikap Roky Gerung yang menghina Presiden Jokowi. Oke, karena itu inisiatif pribadi, jadi dianggap itu sebuah ekspresi pribadi saja? Iya, dan itu tidak ada kaitannya dengan partai, tidak menggunakan logo partai, tidak ada bendera partai. Jadi itu pribadi dan mungkin dengan kelompoknya. Oke, ini kan proses hukum terhadap Roky Gerung ini kan masih berjalan begitu di Barat Sempori. Adakah imbauan khusus begitu dari DPD untuk kader-kader yang mencermati juga kasus ini begitu? Ya, kita kan dari awal sudah menyampaikan kepada seluruh kader, untuk PDI Perjuangan sesuai dengan instruksi dari DPD Partai untuk menyikapi permasalahan ini dengan santai, dengan riang gembira, Nah, ada pun ada kelompok-kelompok masyarakat dan mungkin ada bagian satu sampling saja tuh dari kalau di Jawa Barat, kalau caleg ada 1.400 caleg, mungkin hanya satu Novi ini. Ya, mungkin Novi ini yang merasa bahwa dia harus mengekspresikan hal-hal yang tidak hanya sekedar dia menunggu aparat pekerjaan negara hukum bertindak. Baik, ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat Pak Ono Surono terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami di Gompas TV. Saya selalu menunggu Anda Pak, selamat sore.